Intro Setelah berfokus pada penggunaan 6 area perubahan, kerja keras kami terbayangkan. Kerja keras negri dan pasal berhasil meraih predikat wilayah bebas dan korupsi. Untuk menjaga mementung perubahan yang semakin bergerak pada diri pegawai kerja keras negri dan pasal, berangkat 5 persidang perubahan tetap kami lakukan. Dalam rangka mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani yang bertukup padan. 1. Penerapan budaya anti korupsi 2. Pelayanan peribahan 3. Akuntabilitas kinesia 4. Penerapan 6 area perubahan yang komprehensif dan inovatif Supaya penerapan budaya anti korupsi, kerja keras negri dan pasal telah melakukan perubahan besar yang melikuti seluruh kerajaan kerja keras negri dan pasal. Bagi setiap tamu yang berkunjung di kerja keras negri dan pasal diterima dengan baik oleh petugas PTSP sesuai SOP penerapan tamu dan nilaian yang dilobi kejaksaan negeri dan pasal sebagai suatu bentuk transparansi yang tetap menerapkan protokol BOP. Terima kasih telah menonton! 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 Sebagai wujud dampaknya dan pengingat bagi pegawai maupun bagi pengunjung kantor, Kejaksaan Negeri Denpasar telah memasak imbawan-imbawan dan slogan anti-korupsi yang terpasang di setiap sudut kantor. Pada bidang Pinsos Kejaksaan Negeri Denpasar, berupaya mengwujudkan transparansi dan proses pemeriksaannya di mana pada setiap pemeriksaan, saksi pada tahap penyidikan, hak-hak saksi senantiasa dipenuhi dan hal ini terkontrol oleh pimpinan melalui perangkat mobile. Pada layanan tilang di Kejaksaan Negeri Denpasar, untuk menghindari adanya penerimaan uang tunai oleh pegawai Kejaksaan Negeri Denpasar yang dapat berkontensi pada penyimpangan, kami telah meningkatkan layanan tilang bekerjasama dengan petugas dari Bank BRI yang akan menerima pembayaran baik secara tunai maupun non-tunai. Bukan hanya penerapan budaya anti-korupsi di lingkungan Kejaksaan Negeri Denpasar, tapi kami juga melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh baik pemerintah kota maupun BUMN, BUMB dengan jalan memberikan timpawan penjagaan tindak-tindak kopsi, pendampingan atau legal asisten, dan pendapat hukum atau legal kovinya. Keberhasilan lain yang berhasil kami capai dalam upaya peningkatan budaya anti-korupsi ialah beberapa kesuksesan Kejari Denpasar dalam upaya pengembalian kerugian luar negara pada Desa Dokuri Klot dan Akasapura sebesar Rp6,5 miliar, sekaligus memberikan masukan kepada instansi terkait untuk dapat menghindari terjadinya kejadian surpa di kemudian hari ini. Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang terbaik buat penghasilkan kejaksaan negeri Denpasar telah melakukan semua pembentukan kopi kantor yang artistik dan nyaman bagi pengunjung yang dilengkapi dengan fasilitas kopi kota gratis bagi para masyarakat pencari keadilan sehingga kesan penegakan hukumnya sangat dan antar dapat ketikis di mata masyarakat. Membenahan penataan interior kantor diharapkan membawa kesan positif pada masyarakat guna meningkatkan publik trust dan pada instansi kejaksaan negeri Denpasar. Kecepatan berespon pertanyaan dan pengaduan yang disampaikan masyarakat baik melalui aplikasi Wayang Hediaksa maupun melalui sosial media, berupa website, Instagram, dan Facebook. Pelayanan drive-thru tilang yang efektif dan efisien memudahkan masyarakat menambil tilang dalam waktu yang singkat yaitu kurang dari 1 menit. Kami juga bekerja sama dengan kantor pos dalam pengambilan tilang sehingga masyarakat di luar dan pasar dapat mengambil tilang pada hanya menggunakan kantor pos terdekat di kota mereka berada. Pelayanan hukum gratis yang diberikan kepada WNW dan WNR maik secara langsung maupun melalui aplikasi Wayang Hediaksa. Dan apabila masyarakat ingin mendapatkan pelayanan hukum, tetap muka langsung dapat melalui kantor kejaksaan negeri Denpasar, maka kami dapat memberikan pelayanan hukum melalui sarana video hukum. Untuk meningkatkan kekuatan masyarakat yang akan mengambil barang putih, negeri Denpasar, bekerja sama dengan sekolah pendengar penjuruan, memberikan fasilitas subcuti, serpis ringan, dan antar barang putih tanpa di kumut biaya. Pelayanan lainnya sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat yaitu Smoking area yang asli dengan memperbanyak ruang hijau di lingkungan kantor, fasilitas selamat disabilitas, ruang menyusui, dan ruang bermain bagi anak-anak yang nyaman, tempat penciptaan sesuai dengan protokol COVID-19, fasilitas parkir yang luas, aman, dan terdata rapi. Dalam mewujudkan akuntan pilih tas kinerja, penyaksanaan pasal berupaya melakukan pembenahan di dalam dengan melandaskan pada pantai identitas dan perjanjian kinerja. Belajari selatu role model selalu mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk melaksanakan pantai identitas dan perjanjian kinerja yang sudah didatangkan. Kepaturan pegawai akan kewajiban keperluan juga selalu diingatkan oleh keimpinan sehingga E-RH KPM dan E-RH KSM dapat dilaporkan tempat waktu serta penerapan E-MONEP dapat berjalan dengan baik di kejaksanaan negeri dan pasal. Dalam rangka meningkatkan beberapa enam komponen area perbuatan yang kompensif dan kemampuan yang telah berhasil kami menunjukkan pada saat menampunkan pendidikan PPK setelah pegawai kejaksanaan negeri dan pasal terus bergerak dan berkarya. Kami telah memberikan berbagai pelatihan dan sewinan untuk mengubah pola pikir, budaya kerja, dan kapasiti building dengan mengundang orang-orang yang berkompeten di bidangnya, yaitu pelatihan penerimaan dan pelayanan tamu, seminar motivasi. Pelatihan dan seminar motivasi diikuti oleh kejari, pegawai, petugas PTSP, hingga security dengan tujuan agar seluruh usur yang ada di kejari dan pasal mulai dari level tertinggi hingga level terhadap, memiliki satu visi, satu dekat, dan satu sikap yaitu mewujudkan pelayanan terima demi kepuasan masyarakat. Untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, kejaksanaan negeri dan pasal menerapkan absensi online, yaitu e-presents. Ikut testimoni terhadap kualitas pelayanan pada kejaksanaan negeri dan pasal yang sudah dirasakan masyarakat. Om Swastiastu, Pak saya, Kepala Dinas Pendidikan Kebedaan dan Olahraga Pak Dengpasar, mengucapkan keberkasi atas kerjasama Bapak Kedari Dengpasar, Bapak Kedari Dengpasar, Bapak Kedari Dengpasar, Bapak Kedari Dengpasar, atas prakaksanya, untuk melaksanakan salah satu program kejaksaan yang dikenal dengan nama Pajaksaan Masuk Sekolah. Saya sampaikan terima kasih kepada kejaksaan negeri dan pasal yang sudah membantu motor saya di bahan Pajaksudian yang sudah bisa ambil dan di servis kecil, sehingga saya bisa bawa pada posisi motor saya bagus. Sekali lagi, terima kasih atas kinerjanya. Semoga selalu sukses. Om Swastiastu, saya, Perbekal Desa Dengpasar, Bapak Kedari Dengpasar, kepada Kejaksaan Negeri dan Pasar yang sudah memproses kasus desa Dauk Kedari Dengpasar, sehingga dana kerugian desa bisa kembali sepenuhnya, sehingga dapat kami pakai untuk melakukan kegiatan di desa sesuai program yang sudah kami rencanakan. Terima kasih. 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 Terima kasih.